Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy Kereta Relistrik TOI 6000 Series KRL ini merupakan salah satu KRL yang paling legendaris Karena KRL ini merupakan kereta berpendingin AC pertama yang beroperasi di Indonesia Yang didatangkan dari negara Jepang pada pertengahan tahun 2000-an KRL yang memiliki nama Jepangnya Tokyo to Kousu Kyoku 6000 Katachi Densha Ini diproduksi pada tahun 1968 sampai 1976 oleh pabrik-pabrikan kereta terkemuka di Jepang Seperti Nippon Saryo, Hitachi.ltd, dan Alna Dan dioperasikan di lintas Tokyo Subway Yang dioperatori oleh Biro Transportasi Metropolitan Kota Tokyo atau TOI Yang beroperasi di jalur Mita Line KRL TOI seri 6000 ini memiliki bodi dengan bahan dasar stainless steel Dan menjadi KRL dengan 4 pintu penumpang pertama di Indonesia Yang berada di setiap sisi kanan dan kirinya KRL ini menggunakan sistem teknologi propulsi rheostat Yang juga banyak digunakan KRL-KRL asal Jepang Serta dilengkapi juga dengan traksi motor di setiap unit rangkaiannya Yang membuat KRL ini jauh lebih responsif Kedatangan KRL ini menjadi tanda awal era babak baru bagi perkembangan transportasi kereta api di Indonesia Khususnya di lintas elektrifikasi Jabodetabek Ya, sebagaimana kita ketahui bersama kondisi KRL saat itu amat sangat memprihatinkan Mulai dari adanya atapers, vandalisme, penumpang yang tidak membayar tiket, dan lain sebagainya Nah, hal tersebut pula yang mendasari hadirnya KRL ini di Indonesia Konon, hadirnya KRL ini tidak lepas dari campur tangan Kaisar Jepang Akihito Yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia Yang melihat situasi dan kondisi transportasi di Indonesia saat itu Khususnya kereta relistrik di lintas perkotaan yang sangat memprihatinkan Karena didasari hal tersebutlah Sang Kaisar berniat ikut membantu modernisasi transportasi kereta listrik di lintas Jabodetabek Dengan mendatangkan KRL seri 6000 ini dari negara asalnya Dan mengibahkannya melalui perusahaan transportasi pemerintah daerah kota Tokyo Kepada perusahaan kereta api Indonesia Awal pengoperasiannya di Jepang sendiri KRL ini beroperasi di jalur Mita milik Toy Yang menghubungkan Meguro dengan Nishi Takashima Daira di wilayah Tokyo Dan jalur ini juga tersambung dengan jalur Meguro milik Tokyo Pada tahun 1968 KRL ini mulai dioperasikan untuk melayani masyarakat di perkotaan KRL ini diproduksi sebanyak 28 set rangkaian Dengan stamp formasi 6 rangkaian per setnya Mulai dari nomor seri rangkaian 6101F sampai 6281F Pada awalnya KRL ini dibuat tanpa adanya sistem pendingin AC Dan mulai dipasangkan sejak tahun 1969 Dengan bentuk seperti kotak AC milik KRL Tokyo Untuk rangkaian 6101F Dan dibuat seperti kotak AC milik KRL JR East Untuk rangkaian 6121F Dan selanjutnya Untuk semua KRL Toy 6000 Batch kedua dan ketiga Menggunakan dua kotak AC Sedangkan KRL Toy Batch keempat 6271F sampai 6281F Menggunakan satu kotak AC berukuran besar di tengah Dengan papan petunjuk jurusan Dan tanpa adanya jendela kecil di dekat pintu Seiring berjalannya waktu masa dinasnya di Jepang KRL Toy seri 6000 ini mulai termakan oleh usia Maka dari itu dilakukanlah peremajaan pada lintas tersebut Dengan dibuatkannya rangkaian KRL unit baru Yaitu seri 6300 Yang secara perlahan-lahan Menggantikan peranan KRL seri 6000 ini Dan sampai pada tahun 1999 Seluruh armada KRL seri 6300 Sudah mencukupi kebutuhan operasionalnya Sehingga mulai pada saat itu KRL seri 6000 telah dipensiunkan sepenuhnya Setelah berakhir masa dinasnya KRL ini mulai dijual ke berbagai operator di Jepang Dan dikirim untuk dihibahkan ke Indonesia Sejak tahun 2000-an KRL-KRL ini mulai berdatangan ke Indonesia Secara bertahap Dengan jumlah sebanyak 72 unit kereta Yang kemudian dibawa ke Balayasa Untuk dirangkaikan dan dilakukan pemeriksaan Serta uji coba statis dan dinamis Sekaligus dipasangkannya co-catcher Sebelum KRL ini mulai beroperasi Namun terdapat beberapa masalah Dimana jumlah kereta berkabin yang datang saat itu Tidak sesuai dengan jumlah rangkaian formasi kereta Maka dari itu sebagai solusi Dibuatlah rangkaian dengan stamp formasi 8 rangkaian per setnya Dan sebagian lainnya dibiarkan tetap pada stamp formasi 6 rangkaian per setnya Yah, walaupun masih ada beberapa unit rangkaian Yang tidak lengkap akibat kurangnya kereta berkabin Pada tahun 2001 sampai 2002 Dibuatlah 3 pasang kabin rakitan Dari kereta tanpa kabin Untuk mengakomodasi sisa kereta yang tidak mendapat rangkaian Dari 3 pasang kabin rakitan kreasi Balayasa Manggarai ini Kemudian dirangkai dengan kereta-kereta sisa tersebut Sehingga terbentuklah 3 rangkaian baru Berformasi 6 rangkaian per setnya Yang dikenal dengan rangkaian kabin rakitan Lohan Dan espas Karena keunikan dari desain ketiga pasang masing-masing kabin tersebut Awal pengoperasiannya di Indonesia KRL ini menjadi angin segar Dimana kedatangannya pada awal milenium ketiga Waktu itu sempat menyedot perhatian masyarakat Dan membuka pintu harapan adanya perbaikan Dalam transportasi masal Jabodetabek Khususnya kereta api komuter yang dilayani oleh KRL KRL Toy Seri 6000 ini Mulai menjalani debut pertamanya Sebagai KRL Jabodetabek Dengan berdinas sebagai KRL Express Kelas eksekutif pada saat itu Untuk menggantikan peranan KRL Reostatik Sebagai KRL Express Kelas bisnis non AC Awalnya KRL ini berdinas hanya untuk Melayani di lintas Jakarta Kota Depok dan Bogor Sebagai KRL Pakuan atau Bogor Express Dan Depok Express Namun Seiringnya waktu KRL ini Mulai merambah Ke setiap lintas perkotaan Menjadi layanan Bekasi Express Sudirman atau Serpong Express Terkecuali untuk layanan lintas Tangerang Dikarenakan terbatasnya Ketersediaan rangkaian KRL Toy 6000 saat itu Lintas tersebut pun Masih dilayani oleh KRL Kelas bisnis non AC Sampai akhirnya Datang KRL ex Jepang berikutnya Yaitu JRI 103 Pada tahun 2004 Yang nantinya Akan dioperasikan di lintas tersebut Setelah 6 tahun Masa dinasnya KRL ini mengalami perubahan Di tahun 2006 KRL seri 6000 ini Mulai menjalani layanan Kelas semi express Dimana jumlah stasiun pemberhentian Lebih banyak Daripada dinasan KRL express Biasa Pada tahun 2007 Telah dibuka lagi Layanan KRL ekonomi AC Layanan KRL ini Berhenti di setiap stasiun Layaknya KRL ekonomi non AC Pada umumnya Namun bedanya KRL ini Menggunakan rangkaian KRL AC Dan KRL toy seri 6000 ini Menjadi KRL ekonomi AC pertama Di Indonesia Dan berdinas Sebagai KRL ekonomi AC Jujung Dengan rute Tanah Abang Serpong pulang pergi Saat itu KRL seri 6000 Selalu diandalkan Sebagai layanan KRL express Karena akselerasi dan deselerasinya Yang sangat baik Wajar saja Seluruh unit kereta Pada KRL seri 6000 ini Adalah kereta berpenggerak Yang memiliki traksi motor Dan sama sekali Tidak mempunyai kereta Non penggerak Atau trailer Pada masa pengoperasiannya KRL toy seri 6000 ini Tak luput dari insiden Kecelakaan kala itu Sebanyak dua kali kecelakaan Dialami oleh KRL seri 6000 ini Di antaranya Kejadian pertama Dialami KRL nomor rangkaian 6181F Yang tertabrak dari belakang Oleh lokomotif CC201 Dengan arah yang sama Di sekitar lintas Stasiun Kampung Bandan Sehingga membuat Kabin masinis kereta Dengan nomor rangkaian 6188 Rusak parah Dan disimpan di Balai Asamanggarai Dan berhenti Beroperasi sampai Beberapa bulan Kejadian kedua Melibatkan rangkaian Toy seri 6000 yang lain Yaitu Rangkaian nomor 6151F Yang kalah itu Berdinas sebagai KRL Express Dan menabrak KRL non-AC BN Holek Yang sedang mengalami Gangguan Dan berhenti Di tinggungan Di wilayah Kebon Pedas Bogor Akibat yang ditimbulkan Jauh lebih parah Dengan hancurnya Bagian kabin kereta 6151 Serta rusak berat Pada kereta 6252 Dan 6155 Namun Pada 2010 Kedua rangkaian bekas tersebut Akhirnya dapat kembali Beroperasi Kabin kereta 6151 yang hancur Dan 6188 yang rusak parah Dibangun ulang Dengan bentuk baru Yang unik dan menarik Dan rangkaian KRL ini Diberi nama KRL Joko Lelono 2 Yang terdiri dari Empat rangkaian kereta Karena kabin masinis Rangkaian KRL ini Serupa dengan KRL Reostatik Joko Lelono 1 Dan memiliki Julukan yang nyeleneh Yang dikenal Di kalangan Relvan Dengan sebutan Hmm Hahaha Sementara kereta berkabin Masinis yang tidak Mengalami kerusakan Mulai digabungkan Kembali Menjadi Satu rangkaian Dengan formasi 6 kereta Dengan bentuk kabin Masinis Yang asli Pada tahun 2011 Seluruh layanan KRL Ekspres Dan ekonomi AC Mulai dihentikan Dan berganti nama Menjadi KRL Komuter Line Dan KRL seri 6000 ini Masih ambil bagian Dengan tidak ikut Dipensiunkan Walau pada saat itu Masa usia pengoperasiannya Di Jabodetabek Telah mencapai 11 tahun Dan telah Melebihi perkiraan Semula Yang hanya 10 tahun Tahun 2014 Seolah menjadi awal Dari akhir Perjalanan KRL seri 6000 ini Dilintas Jabodetabek Beberapa rangkaian KRL seri 6000 Harus menyerah Pada keadaan Tumbang Satu persatu Dengan aneka Gangguan Operasional Yang menderah Akibat menuanya Usia Saat ini Hanya tersisa Satu rangkaian Formasi 8 kereta Yang masih berdina Sebagai KRL Komuter Line Dua-dua rangkaian Formasi Dua kereta Yang difungsikan Sebagai pelangsir Di depo KRL Depok Dan Bogor Dengan kabin masinis Rakitan Belum lagi Di tahun 2013 Sebagai bentuk Peremajaan Dan penambahan Armada PT KAI Komuter Jabodetabek Mulai mendatangkan Kembali KRL seri 205 Dari GR East Yang lebih baru Dan tentunya Memiliki AC Yang lebih dingin Untuk menggantikan KRL Yang seringkali Dikeluhkan penumpang Karena AC Yang panas Salah satunya Juga berimbas Pada KRL Toy Seri 6000 Dengan adanya Hal ini Membuat rangkaian KRL ini Semakin tergeser Posisinya Sehingga Secara perlahan-lahan Mulai dipensiunkan Sementara 60 unit Atau 8 rangkaian Sisanya Telah berhenti Beroperasi Dan mengalami Perucatan Sejak 23 November 2015 lalu Rangkaian-rangkaian KRL seri 6000 Yang telah berhenti Beroperasi Dimakamkan Di area Lahan kosong Di depo KRL Depok Hingga akhirnya Kurang lebih Sejak 2015 Hanya tersisa Satu rangkaian Yang dapat Beroperasi Yaitu Rangkaian 6181F Dengan Formasi rangkaian Yang sudah berubah Banyak Dan bertahan Sampai pada Tahun 2016 Sepanjang Sepanjang Masa pengoperasiannya KRL Hibah ini Memiliki Banyak sekali Perubahan Mulai dari Skema warna Livery Yang diterapkan Macam-macam Layanan kelas Dan ragam Bentuk dari Masing-masing Kabin rangkaian KRL Toy seri 6000 ini Setelah Lebih dari 16 tahun Masa pengabdian Dengan Aneka kisah Suka Dan duka Yang dialami KRL ini Pastinya Akan menjadikannya Sebuah legenda Yang akan Terus diceritakan Kisahnya Dalam Pena sejarah Yah Masa akhir Pengoperasiannya Bagaikan Salam perpisahan KRL ini Sebelum dipensiunkan Sempat menggunakan Seragam Livery Kebanggaan Milik dari PT KCI Dengan skema Warna merah Dan kuning Yang membuat Seakan KRL ini Selalu ada Dan tak akan Lekang Oleh waktu Oh iya Pada tanggal 28 Februari 2018 Di depo KRL Depok Juga terdapat Satu rangkaian Berkabin Dari KRL Toy Seri 6000 Ini Dari rangkaian Nomor 6181F Kini Telah dipindahkan Dari rel utama Di depo KRL Depok Untuk dijadikan Sebagai monumen Yang ada Di sebelah kantin Depo Depok Dimana Rel kereta Untuk monumen Telah dipasang Sejak tahun 2017 Yang lalu Sebelumnya Kereta ini Juga telah dimasukkan Kelos perawatan Pada akhir Tahun 2017 Untuk Mengalami Modifikasi Dimana Kereta 6181 Dimodifikasi Agar dapat Menyala Tanpa Memerlukan listrik Aliran atas Dari pantograf Pada bulan Juni 2018 Kereta 6181 Ini Telah Dicat ulang Dengan Liveri Merah Kuning Kas KCI Dan tidak Lagi Menggunakan Stiker Merah Kuning Seperti Pada Akhir Masa Pengoperasian Hal tersebut Dilakukan Sebagai Bentuk Upaya Rasa Terima Kasih Kepada KRL Toy 6000 Ini Yang Telah Mengabdikan Jasanya Serta Menjadikannya Saksa Sejarah Dimulainya Era Modernisasi Pada Lintas Elektrifikasi Jabodetabek Dan Kalian Tahu Tidak Jika Kalian Naik KRL Dari Stasiun Jakarta Kota Menuju Stasiun Bogor Nantinya KRL Yang Kalian Naiki Akan Berhenti Di Stasiun Layang Manggarai Nah Disitulah Kalian Akan Melihat Pemandangan Unik Di Sekitar Layasa Manggarai Dimana Terdapat Beberapa Rangkaian Kereta Yang Tidak Kalian Duga Duga Dan Diantara Rangkaian Tersebut Terdapat Rangkaian Dari KRL Toy Seri 6000 Ini Nampaknya Sekian Dulu Pembahasan Video Kali Ini Like Jika Kalian Menyukai Dan Share Ke Teman Teman Jika Kalian Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Video Ini Dan Apabila Ada Masukan Baik Itu Kekurangan Atau Kesalahan Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Oke Kalau Begitu Bang Aceh Akhiri Terima Kasih Terima Terima selamat menikmati